Pihak kepolisian akhirnya menangkap seorang pria yang sempat menciumi anak perempuan di desa Meriunan, kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Kejadian tersebut menjadi perbincangan, selesai video aksi pelaku tersebar di media sosial. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau kasat Reskrim Polres Gresik, itu Wahyu Rizky Saputra mengatakan polisi sudah menangkap pelaku pria yang terlihat dalam video tersebut. Wahyu menjelaskan dari pengakuan pelaku kepada penyidik, ternyata ada dua anak yang sempat menjadi korban aksi pelecehan seksual pelaku. Satu anak perempuan berusia 5 tahun seperti yang ada dalam video, satu lagi anak berusia 12 tahun yang merupakan keponakan dari pemilik toko tempat kejadian. Ada pun pelecehan yang dilakukan kepada anak berusia 12 tahun, dilakukan pelaku sebelum beraksi pada anak perempuan berusia 5 tahun. Bahkan kepada anak berusia 12 tahun tersebut, pelaku mengakui kepada petugas penyidik sempat sampai memegang bagian alat vitalnya. Wahyu menambahkan pihaknya masih mengembangkan dan mendalami kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku. Ia juga menyatakan akan memproses kasus ini sesuai hukum yang berlaku dengan mengacu bukti. Kendati sebelumnya Kapol Seksi Dayu, itu Hairul Alam, sempat mengatakan pihaknya belum menerima laporan. Sebelumnya sempat beredar video di grup media sosial Facebook, seorang anak perempuan sedang diciumi pria di sebuah toko. Video tersebut sempat mendapat perhatian dan menjadi perbincangan warganet. PHK Polisian kemudian melakukan penyelidikan di lapangan. Dalam video yang diunggah di grup Facebook tersebut, terlihat seorang anak kecil menggunakan hijab sempat diciumi oleh seorang pria menggunakan baju berwarna putih. Share ya!